Halo semuanya, hari ini aku akan bikin My Shoe Essentials video aka sepatu yang wajib dimiliki setiap wanita versi Molly Tallinn Nah sebenarnya aku tuh pengen bikin shoe collection seperti 3 tahun lalu, tunjukin satu persatu tapi aku pikir lagi kayaknya tuh bakal panjang banget dan baik banget, kayaknya lebih bermanfaat kalau aku share sama kalian sepatu mana sih diantara semua itu yang paling sering kepake, paling butuh gitu loh jadi ya itu dia untuk video ini, udah aku siapin semuanya di sini, jadi langsung aja kita mulai oke sebelum kita mulai, aku mau kasih tau dulu, aku tuh menganggap sepatu adalah pelengkap pakaian kita jadi sepatu tuh bukan tokoh utama, makanya aku tuh jarang banget ada sepatu yang kayak statement keys atau yang terlalu mencolok soalnya I feel like sepatu tuh kayak apa ya, pelengkap gitu loh, enhanced and complete dulu jadi yang aku bakal tunjukin ini semua kayak mostly basics, dan iya menurut aku ini yang paling kepake sih the first one adalah neutral color sandal, sebenarnya ini surprising ya, aku bisa ngomong gini karena 3 tahun lalu tuh aku kayak hampir gak ada sandal di rumah, tapi sejak pandemi aku merasa orang-orang tuh mulai lebih sering pake sandal apalagi aku tinggal di Bali, bener-bener sandal is my best friend dan ini ada beberapa favorit aku, yang pertama adalah this one, yang modelnya kayak gini ini dari Melissa, aku suka yang ini kenapa? karena biasanya model kayak gini tuh kan lebar banget ya, kayak chunky tapi yang Melissa ini udah very slim, jadi pas kita pake kaki kita tuh keliatan feminim dan dipakein dengan dress pun bagus, cuman karena aku beli warna putih ini kalian bisa liat, kayak udah kotor banget jadi ya, itu sih resiko warna putih, tapi aku masih tetep beli karena aku suka yang putih terus sandal-sandal minimalis seperti ini juga kepake banget yang warna hitam, warna nude, atau warna coklat, itu semuanya kepake banget as you can see, sandal aku tuh kebanyakan warna putih, hitam, nude, tiga warna itu doang sama, ya ini juga ada yang putih sepatu collab aku, as you can see juga udah kotor banget kalau untuk sandal, aku lebih suka model yang minimalis karena menurut aku lebih classy terus kalau bisa talinya tuh jangan yang terlalu tebal atau yang terlalu puffy, terlalu besar itu menurut aku agak susah matching ke baju so ya, ini adalah shoe essential seperti pertama aku yang kedua adalah, masih tetep sama yaitu white sneakers yang never go out of trend ini aku masih pake loh dari Cats ini namanya yang triple decker selalu ditanya sama kalian karena ini memang sudah bertahun-tahun sih aku pake dan aku rekomen nah aku suka ini karena dia tuh depannya slim jadi lebih feminim terus dia tuh juga triple decker jadi dia ada haknya pake ini tuh akan bikin kita keliatan lebih tinggi beberapa senti dan ini nyaman banget sih ada yang bilang sama aku, kalian beli ini tapi sakit jadi saran aku, kalian kalau beli sepatu kayak sneakers, boots, stiletto kalau bisa beli yang saiznya lebih besar setengah gitu at least supaya pas kita pake tuh gak terlalu ketat dan biar gak sakit jadi ini ya aku ada satu lagi sih yang baru ini tuh yang Nike Air Force aku selalu ngerasa kayak white sneakers itu bener-bener bikin look kita tuh lebih clean dan kayak so easy to match gitu loh kayak kita pake dress masuk, pake blazer masuk kalau warna hitam oke juga sih cuman somehow aku merasa warna putih lebih chic so ya, white sneakers adalah shoe essentials yang selalu kepake yang ketiga adalah stiletto aku pecinta stiletto dari awal mengenal heels sampe sekarang karena stiletto itu bener-bener such a classic and basic yang apa ya, kalau kalian pengen keliatan lebih elevated, lebih formal, atau lebih dress up udah deh, you can never go wrong with a nice pair of stiletto dan stiletto tuh banyak banget jenisnya gak semua bagus dan gak semua nyaman tricky banget but I have this one ini adalah collab aku sih by the way, bukan karena collab ya aku bilang nyaman tapi ini bener-bener so comfy bahkan temen aku yang susah nyari stiletto pun katanya ini dia pake berjam-jam juga nyaman banget nah jadi dia modelnya kayak gini warna nude-nya tuh bagus banget terus dia tuh yang kilat jadi lebih classy terus sampingnya tuh cut out jadi dia tuh lebih sexy dan lebih modern kalau misalnya yang tutup, oke tapi I just feel like ini lebih sexy gitu looknya dan ya, this one is so comfortable ini ada beberapa warna yang kepake banget sih yang pertama adalah nude kenapa nude aku suka? karena nude heels ini bikin kaki keliatan ekstra langsing karena dia tuh menyatu dengan warna kulit jadi ilusinya kita tuh lebih tinggi dan lebih jenjang by the way, stiletto yang aku suka itu adalah yang tingginya 8 cm karena menurut aku ini tuh paling cantik di kaki bikin kaki tuh lebih slim gitu kalau misalnya heels yang 5 cm menurut aku ya memang nyaman sih tapi gak begitu bagus kayak keliatannya agak pendek dan kalau 10 cm tuh kayak susah jalannya jadi for me personally 7-8 cm tuh paling pas dan paling cantik gitu loh ada beberapa warna lain juga ini ada yang hitam nah, kalau pake stiletto hitam menurut aku harus banget yang kulitnya tuh kilat supaya gak terlalu kaku kayak sepatu guru gitu loh kalau yang matte menurut aku kayak terlalu formal jadi yang hitam kayak lebih sexy, edgy, dan lebih cakep aja gitu ini yang warna hitam and also di collab aku tuh ada warna ini yang gold and silver ini bagus banget deh serius karena dia itu gak norak sama sekali in real life ini tuh kayak mewah jadi kalau misalnya ada pesta mau pake untuk pre-wet atau misalnya ke wedding orang tuh cocok banget pake ini dan actually warna gold and silver itu warnanya netral kayak warna klasik juga jadi gampang banget deh masukin ke baju tinggal pilih aja yang sesuai dengan undertone kulit kalian kalau kalian udah bosan dengan warna nude dan pengen ada pop of color then go with red karena merah ini sebenernya klasik juga untuk warna pop of color dibandingkan blue, yellow, green merah ini klasik juga dan bener-bener bikin outfit tuh pop dan mencuri attention sekali so ya merahnya kayak begini by the way collab aku ini ini ada limited timenya dan kebetulan kita lagi ada open pre-order jadi kalian kalau mau ikutan PO bisa klik link di bawah tapi kalau kalian nonton video ini setelah masanya berarti udah ditutup ya yang keempat adalah boots ini menurut aku juga such a classic and a basic ya apalagi yang warna hitam nah kalau mau beli boots aku tuh rekomen kalian beli yang depannya tuh lebih tajam, lebih slim gitu jangan pilih yang terlalu bulet karena itu bikin ilusi kakinya tuh kayak agak gendut gitu loh soalnya aku udah pernah beli beberapa boots jadi aku kayak learn from my experience kalau mau yang paling feminim paling chic adalah yang modelnya depannya tuh kayak lebih runcing ini tuh dari Zara dan walaupun depannya keliatan tipis ini tuh gak sakit sama sekali super duper nyaman dan ya model kayak gini sih beneran kayak bagus banget sih dipakain dengan baju dan ini tuh bikin baju kita keliatan kayak lebih apa ya lebih cool aja gitu kalau udah ke luar negeri ini pasti kepake jadi aku tuh selalu ada koleksi boots walaupun tinggal di Indo ya karena ini kepake banget misalnya tiba-tiba perlu ke luar negeri atau pengen foto OTD keren ya udah ada bootsnya karena ini adalah Shoe Essentials 2022 jadi pastinya setiap tahun itu ada heels yang lagi trend model-model yang lagi trend gitu dan menurut aku tahun ini tuh kayak apa ya trendnya itu kayak back to early 20s gitu jadi menurut aku tahun ini tuh lagi nge-trend banget heels yang blink-blink kayak gini loh yang ada tali-talinya terus ada kayak blink-blinknya banyak banget sih designer shoes yang keluarin model seperti ini so ya aku juga ada favorit dan ini sebenernya dari collab aku bukan karena collab aku suka again tapi karena memang ini bagus banget di kaki terus dia ada talinya kalian tau kan aku suka banget sama strappy heels yang minimal gitu tapi dengan a bit of twist yaitu nambahin like blink-blink gitu bikin kesannya tuh lebih mewah dan elegan dan aku ada dua warna satu silver, satu gold dua-duanya tuh kayak bagus banget jadi kalau dipakain dengan dress beneran bikin dressnya tuh makin fancy look gitu jadi ini dia adalah semua My Shoe Essentials yang basic, klasik, dan kepake banget dan complete our outfit semoga video ini bermanfaat so thank you so much for watching semua produk aku akan taruh linknya di bawah kalau gak ada link tandanya belinya di toko atau memang gak ada di e-commerce so yeah thank you so much for watching and see you next time bye